KOMISI 6 DPR RI MEDESAK PT. Pertamina mengumumkan dan mensosialisikan kepada masyarakat terkait adanya pengurangan pasokan BBM bersubsidi jenis premium. Ditemui dalam kunjungan kerja reses ke Kepulauan Riau, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Azam Azman Natawiana mengatakan, Pengurangan pasokan BBM bersubsidi jenis premium penting diketahui masyarakat agar mulai beralih ke BBM non-subsidi untuk keperluan kendaraan ataupun industri. PT. Pertamina dinilai memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Tidak berani mengatakan bahwa mengurangi tetapi membuat satu cara lain apabila masyarakat membeli pertalit atau yang lain di luar premium akan mendapat hadiah diakses. Dan padahal yang mengakses itu belum tentu semua masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Mustafa Asegaf menyayangkan sikap PT. Pertamina yang dinilai mudah menaikkan harga BBM tanpa meminta persetujuan DPR karena kenaikan harga BBM sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat. PT. Pertamina dinilai hanya mementingkan keuntungan perusahaan semata dan mengabaikan kondisi perekonomian rakyat Indonesia. PT. Pertamina itu hanya berpikir untuk kepentingan mereka sendiri, kepentingan diri mereka sendiri. Mereka perlu menaikkan harga untuk meningkatkan profit. Karena dengan profit yang tinggi mereka akan menerima tantiem untuk mereka nikmati sendiri. Mereka dan keluarga yang menikmati. Mereka tidak tahu dan tidak sadar bahwa tantiem yang mereka nikmati itu bukan mereka hirup dari keringat rakyat tapi dari darah rakyat. Dari Kepulauan Riau, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan.